posisi ini berarti sudah sedang sedang merekam jadi kita sudah sedang direkam oke ya balik lagi tadi ya jadi sudah sampai ke sini ke Google Form nah di sini ada banyak nih ada templatenya dia ngasih template banyak ada work request contact information dan sebagainya pasti banyak nih templatenya nah ini yang paling banyak di sini tuh ada work ada nah kita biasanya pakai yang kuis kan untuk education kita pakai kuis disini nah kita pakai blank aja supaya kita nanti tahu tahapannya jadi kalau klik blank quiz itu blank quiz cari aja disitu kuis ini mah punya parizal banyak banget nih kok sedikit ya berarti belum banyak yang buat gitu belum banyak buat Oh ya itu kalau kalau sudah banyak yang dibuat pasti akan banyak pilihannya disitu tadi disini blank quiznya dibawahnya sini ya jadi di sebelah kanan sini ada atau dibawahnya sudah masuk ke blank quiz ini blank quiz itu tadi ada dimana tadi ada disini kalau yang blank aja ya boleh di blank atau disini diklik template gallery dulu nanti dia muncul banyak nah paling bawah itu ada blank quiz ya Kenapa Kenapa klik blank sui blank quiz disini berarti bedanya dengan yang blank tadi apa kalau kita klik blank disini ini saya saya klik deh dua kita bedakan antara yang blank ini dengan yang blank quiz nah kalau yang ini dia blank form disini untitled form itu berarti dia tidak menjadi kuis nantinya jadi hanya formulir biasa formulir isian biasa bedanya kuis adalah nanti ada answer query disini ada ada option ada answer query dan ada poinnya gitu ada skornya disini ada total poin bedanya disitu aja karena kalau form biasa kan kita nggak pakai nilai tapi kalau ini kita ngambil nilainya nanti gitu bedanya disitu aja tapi secara tampilan dan sebagainya sama cuman kalau kita masuknya ke sini kita perlu ada setting lagi ada setting lagi untuk bisa jadi quiz kalau masuknya ke form nanti terform maka disetting ini kita ganti quiznya ini yang blank ya jadi kalau kita masuknya ke yang blank kita klik dulu roda gigi ini setting ini baru di klik quiz nah baru diaktifkan ini dia baru jadi jadi quiz tapi kalau kita langsung blank quiz tadi udah nggak perlu dia udah ada total poinnya disini udah ada answer udah langsung masuk jadi kalau dilihat setting sini ini udah pasti kuisisnya aktif gitu bedanya disitu aja jadi lebih mudah mungkin langsung ke blank quiz aja ya karena kan kita mau langsung bikin kuis ya kan oke sampai sini kalau ada yang yang jelas tanyakan aja ya nanti biar bisa nah yang pertama pasti kita tulis dulu judulnya ya judulnya yang paling atas nih misalkan apa UH matematika misalkan gitu kan ya ini judulnya bisa aja UH matematika kelas 7 gitu misalkan di bawahnya sini ini deskripsinya bisa saja dituliskan kerjakan soal berikut dengan jujur ya kan misalkan instruksi boleh atau misalkan keterangan tentang ini materinya gitu kan ini materi UH bab segitiga gitu kan ini deskripsinya aja jadi judul bawahnya deskripsi gitu jujur dan adil jujur dan adil oh salah ya kan jujur dan teliti nah kan kita contohnya jadi disini judulnya disini deskripsinya gitu itu kalau di kalau di cucu itu cucu siapa yang bagi susu ini alin alin minta cucu nah sampai sini ada yang ditanyakan nggak Bu Dewi masih kedengeran suara ya oh kedengeran oke pakai instru material ini oke jadi yang bagian atas ini adalah judul sama deskripsi nah kalau kita mau menambahkan kalau kita mau menambahkan misalkan gambar di atasnya gitu ya gambar di awal di bagian atas ini kita tinggal tinggal tambahkan gambar saja gambar itu maksudnya ada paling atas temanya gitu ya jadi kalau kalau di form itu saya kasih lihat saya kasih lihat yang sudah ada aja dulu ya kalau di ini kan ada yang nggak ada gambarnya ada juga yang nggak ada gambarnya maksudnya gambar itu gambar pas pertama di awal aja contohnya kalau kayak kemarin itu nggak ada bilang apa sama aduh tumpah nggak paham ntar ganti baju nah ini contohnya nih jadi dia ada atasnya ada di atasnya ini ada gambarnya gitu ya baru di sini ada ada kata-katanya apa judulnya ada ininya ada juga mungkin di bawahnya gambarnya lagi jadi ada tiga untuk yang atas ini biasanya kita nambahin di tem di tema sini di tema sini lalu kita choose image di sini jadi kalau misalkan yang sudah ada kita bisa tinggal milih gitu supaya lebih menarik aja jadi atasnya ada gambarnya nah itu ada di header sini nah di atas sini dimana tem jadi ini dimana dimana temnya di sini di sebelah sini oh gitu di atas di atas yang sebelah kalau ini mungkin ada mungkin nggak ya bisa jadi ada bisa jadi nggak ada yang call apa puzzle ini ya icon puzzle ini ada nggak di tempat kalau yang ini add on add on ini kita bisa nambahin banyak ya add on ini kita nambahin sendiri biasanya contohnya ini saya punya time time if dot mini kita bisa menambahkan waktu pengerjaan jadi kalau misalkan mereka start waktunya cuma kita set satu jam nanti dia akan ada apa di atasnya sini akan ada hitung mundur gitu ya satu jamnya berkurang gitu 60 menit terus 59 jadi menurun gitu jadi kayak ada timernya di atasnya gitu dan kalau sudah habis maka langsung otomatis mensubmit gitu ini pakai time if gitu jadi kalau kalau pengerjaannya membuat membutuhkan waktu waktu yang dibatasi bisa pakai itu tapi kalau pengerjaannya nggak pakai waktu nggak usah pakai gitu kan biasanya kan kita ayo ulangannya cuma sejam yaudah kalau di google form kita pakai ini pakai time if dot mini gitu jadi dia baru bisa mengerjakannya di sini nggak ada nih nggak ada kalau ini harus nambahin dulu nambahinnya itu ada di more sini lalu add-on di sini oh di sini iya di add-on supaya muncul add-on nya nanti dia masuk ke ini marketplace gitu baru kita cari lagi nanti yang namanya timi nah timivi timivi.me ini kalau sudah ada tinggal di install installnya gimana tinggal ini ada apa tinggal installnya tinggal di klik aja baru di sini klik install biasanya di sini ada install wah koneksinya ini contohnya begini jadi kalau misalkan nah ini ada soalnya kan diatasnya ada waktunya kalau waktunya udah habis nanti dia langsung hilang gitu bahkan dia bisa ngedetect kamera gitu ya jadi kamera si anak jadi nanti bisa lihat ibu kerjainya sendiri apa enggak jadi bisa ada di sini betul jadi selain juga ada tambahan waktu hitung mundur juga ada yang lain-lainnya bisa juga kita ngambil gambarnya bisa juga dikasih logo ini nanti ini ada jadi ini tambahan sebenarnya tambahan tapi bisa juga kita pakai nanti jadi lebih seperti ujian lah gitu kalau dibilang oke kita mulai kesini aja dulu ya untuk apa mulai buat soalnya nah saya biasanya buat aku hilang kesini lagi udah kalau kalau hilang bisa kembali lagi ke kemana ke Google tadi kembali ke Google lalu klik form Google sini masuk lagi ke sini ya udah ada udah ada ini ke Google formnya nanti di sini pasti akan ada di formnya di sini pasti yang terakhir terbuka ada di sini nah recentnya di sini nanti ada baru ya kan nah ini contohnya tadi nih blank quiz nah ini kan blank quiz recent formnya ada di sini kan ini yang terakhir kita buat nah kita kembali lagi ke sini ya oh ya ada recent kita kembali ke sini ya oke sudah ada gambar atas sudah ada header nya ya sudah ada judulnya sudah ada deskripsi nya sekarang kita mau mulai biasanya saya buat untuk quiz itu ada dua seksion ini wah ini harus end nih 10 menit lagi dia nge-end nih nanti kalau kalau di end saya buka lagi ya biar bisa masuk lagi ya nanti kalau 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 ini sumbernya lagi oke nah jadi yang pertama biasanya saya buat dua seksion atau dua halaman jadi anggaplah ini form ini bisa buat kita buat beberapa halaman halaman pertamanya adalah kita menuliskan identitasnya dulu jadi yang pertama di sini kartu ini anggap kartu ya kartu baris ini kayak seperti kartu yang mau kita taruh apakah nama ataukah pertanyaan ataukah gambar dan sebagainya jadi yang pertama biasanya kan kita menanyakan nama ya nama siswa jadi tinggal kita klik tulis nama siswa di sini nah biasanya kalau tulis nama siswa di sini ini udah otomatis pilihannya short answer short answer itu berarti jawaban pendek ya kan jawaban pendek yang hanya satu baris gitu nah ini kita klik untuk short answer untuk nama jadi nanti mereka tinggal menuliskan namanya nah atau namanya sudah ada tapi biasanya sih kita klik tulis aja nama siswa gitu ya supaya nanti mereka bisa ketik sendiri namanya terus di sini berarti kita klik yang require artinya pertanyaan ini wajib diisi gitu pertanyaannya wajib diisi pertanyaan tentang nama wajib diisi dan tidak kita kasih kunci karena ini bukan bukan apa namanya bukan pertanyaan ya bukan pertanyaan yang ada skornya gitu jadi hanya menanyakan nama ini nama di sini di klik lalu untuk nambah isian berikutnya kita klik di sini add question bisa di sini atau kita copy dari yang atasnya bisa juga jadi dua cara bisa kita tambah klik di sini maka dia muncul lagi atau tadi pakai copy atau duplicate dia akan muncul di bawahnya jadi pertanyaan kedua selain nama adalah kelas gitu ya selain nama adalah kelas nah kelas di sini bisa kita pilihkan menjadi multiple choice atau drop down multiple choice atau drop down kalau multiple choice berarti dia nanti langsung pilihannya tampil ke bawah tetapi kalau drop down dia harus di klik dulu baru ada listnya kita pakai yang drop down aja nah kelasnya bisa kita tuliskan kan tidak mungkin ulangannya tidak hanya satu kelas bisa aja beberapa kelas gitu ya jadi misalkan ini untuk 71 terus kita copy lagi ke bawahnya 72 kita ganti klik lagi bawahnya 73 klik lagi bawahnya 74 dan seterusnya gitu ya tergantung berapa banyak kelas yang digunakan untuk soal ini ini ya oh ini apa Bu De kenapa enggak ini oh tampil komputer Pak Rizal jadi aku nggak bisa sambil praktek iya Bu Dewi Bu Dewi nggak bisa karena di komputernya ya oh iya 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 nggak bisa sambil praktek ya nggak apa-apa nanti kan rekamannya ini ada ini kan direkam nanti rekamannya bisa di share iya oke jadi yang kedua tadi baru ke tema nih aku baru tema ya tadi ini soalnya loadingnya lama tadi nih temanya baru baru klik iya tadi sempat hilang dulu tuh pas klik tag iya jadi kayak network tadi kan dari tema oh nggak ada itu ya add in dulu ini aja nggak ada kalau temakan di sini ya headernya aja yang diganti kalau warnanya juga boleh sih diganti ini warna dasarnya warna dasarnya iya itu ada warna ada ada banyak banyak warna ini dia bisa milih fontnya juga kalau mau diganti boleh tapi biasanya cuma empat ini doang basic terus yang tulisan tulisan miring ya tapi saya biasanya pakai basic ini kan laptopnya laptop minimalis nih Pak Rizal jadi kalau di upload baru ya udah terusin jadi yang pertama nama kelas biasanya kan itu ya dua itu doang ya yang sudah biasanya harus disisiswakan nama kalau tanggal dia pasti akan apa namanya menyimpan sesuai dengan tanggal dia ngerjain jadi nggak perlu kita tulis tanggalnya iya iya ambil oke kalau sudah karena cuma ada dua ini apa namanya identitas yang diperlukan untuk kita ini ya cukup berarti kita buat masuk ke soal nah ada dua cara karena bisa saja soalnya bisa langsung disitu atau kita kasih section section itu berarti halaman berikutnya gitu ya jadi kalau dia sudah nulisin identitas maka otomatis sekarang masuk ke bagian pertanyaan nah biasanya saya bikin section section itu kita klik disini section ya klik ada garis dua kotak ini di klik section nah section ini berarti di bagian yang lain halaman kedua lah kalau disebutnya halaman keduanya adalah pertanyaan gitu ya ini berarti pertanyaan ini boleh ditulis boleh tidak deskripsi atasnya ini gitu kan pertanyaannya disini boleh atau tidak juga nggak apa-apa ini hanya untuk menyatakan bahwa ini adalah bagian pertanyaan disini misalkan bagiannya pertanyaan PG misalkan pilihan ganda pilihan ganda nah disini ya kerjakan dengan cara memilih sama ya ini deskripsi juga ya memilih salah satu jawaban yang benar nah disitu nah ini ini deskripsinya sama sebenarnya dengan yang di atas fungsinya sama kalau yang ini kan tempat mengisi identitas nah sedangkan ini sudah mulai ke soal nah langsung kita tambahkan pertanyaan nah pertanyaan ini yang pertama sudah mulai ini nih kalau sudah kita klik sini ini sudah mulai pertanyaan nomor satu nah kita mau menanyanya apa misalkan nih pertanyaannya kalau bahasa Inggris kan biasanya ada paragraf dulu gitu ya teks teks dulu gitu baru pertanyaan boleh nah nah itu gimana ada dua cara ada dua cara sebenarnya kalau misalkan ini saya punya soal bahasa Inggris gak ya biasanya sih soal bahasa Indonesia yang banyak yang banyak ini hanya ya yang banyak apa namanya ada paragrafnya gitu ya teksnya banyak teksnya ini ada kok soal bahasa Indonesia atau soal ya soal bahasa Indonesia lah katakanlah ya bahasa Indonesia di 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 word kan biasanya kan sudah punya file nya di word gitu ya iya oke nah ini contohnya gini di word contohnya gini ini pertanyaannya nih ee supaya ee ini bisa ee langsung tadi ee kita ada dua cara sebenarnya yang pertama bisa kita jadikan ee ini pertanyaannya adalah gambar gitu bisa bisa dijadikan pertanyaannya itu gambar sehingga nanti kita bisa memasukkannya dalam bentuk gambar jadi kita gak perlu ketik lagi atau kita copy paste cuman kalau copy paste biasanya kalau kita lihat ini ya ini saya copy lalu taruh sini paste biasanya dia gak gak ikut gak ikut ee settingan yang sudah ada di word nya tadi gitu pasti akan susah disini nah caranya ee lebih mudah mungkin itu dengan menjadikan gambar kalau menjadikan gambar kan ee bisa ya kita pakai snipping kan snipping tool ini yang paling mudah kan ya di save as jadi 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 kabar ya jadi bisa juga yang lebih mudah adalah di snipping kita klik snipping tadi snipping tool tadi ntar mana nih snipping nya belum muncul snipping tool kita klik nah ini itu di install dulu ya snipping tool nya snipping tool itu biasanya sudah ada di bawaan windows nya gitu aduh itu harus windows drop hahaha ini nanti kalau off saya kasih link lagi ya karena biasanya 40 menit mati ini oh iya harus kasih ini oke kita lanjutkan ya jadi udah sekarang nih jadi sebenarnya kalau mau tema lagi bikin tema hilang lagi kenapa ya ee jadi tadi ee untuk mudah lebih memudahkan kita dalam dalam membuat soal sebenarnya ee dua cara tadi ya kalau saran saya sih memang lebih enak ee kita buat dulu ee word nya gitu kan kan pasti udah pasti ada word nya ya pasti word nya pasti udah ada kan jadi ada ada dua itu kalau mau insert nya Pak Rizal iya jadi nanti sebenarnya lebih enak kalau mau ini misalkan saya berarti harus contohin yang ada ya jadi gini ini misalnya udah jadi sih ee kalau misalkan soalnya karena kita di di SMP udah udah mulai pakenya pake guest school ya jadi selalu soal itu dalam bentuk satu halaman satu soal jadi satu soal satu halaman jadi kalau kalau ini contohnya ya ini contohnya jadi kalau soalnya ada 40 berarti 40 halaman gitu iya karena nanti dia jadi gambar jadi gambar jadi satu soal itu satu gambar contohnya nih ee ini tadi ee soal bahasa Indonesia kan gitu ya jadi ee ini satu soal kan satu halaman jadi halaman nya itu kita buat 16 x 20 gitu ini contohnya ya ini kalau misalkan kalau yang di google form ini gak harus 16 x 20 jadi bisa aja lebih kecil kenapa karena ini kan digede-gedein kenapa digedein karena ee memang tampilan di handphone kan dia harus besar kan itunya kan ee tulisannya gitu ini saya 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 set dulu deh nah bisa saja dibuat dibuatnya tidak 16 x 20 bisa saja kita buat layout nya itu 16 x 16 ini paper nya ya kita ganti 16 x 16 gitu atau 20 x 16 jadi biar terlihat memanjang juga boleh gitu ini tergantung kebutuhan soalnya atau soal yang sudah dipunya nah ini contohnya ya saya mau buatnya ini terus ee hurufnya juga gak usah gede-gede misalkan ee 14 aja gitu ya ini hurufnya misalkan 14 ini kan soal yang udah ada nah ini contohnya begini ini malah kegedean nih gitu kan kalau hurufnya 14 ee dia kegedean berarti layout nya bisa kita ganti jangan 20 x 16 gitu 20 x 10 gitu bisa kakak tolong kakak atau misalkan ee 16 x 10 juga boleh nah ini contohnya begini jadi maksudnya itu satu halaman nanti satu soal untuk apa untuk nanti kita mempermudah dalam kita menjadikan soal itu dalam bentuk ee gambar nah ini kan masih besar nih contohnya nih jadi kita buat kita buat ee word nya dulu tapi sebenarnya kalau sudah ada word nya kan lebih enak lebih mudah gitu ya ini ini gak agak susahnya karena sudah ada settingannya kalau soal yang umum kan gak kayak gini kan soalnya yang biasa ini lebih sebenarnya lebih mudah nanti kalau misalkan dari yang file aslinya ini saya bikin aja dulu tiga bikin tiga dulunya ini buat contoh sampai 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 sini ke kebayang gak maksudnya iya berarti harus harus benerin soalnya dulu kan karena ee sesi yakin gak enggak pasti enggak kalau di copy paste langsung ke soalnya ke google form pasti susah nanti dia apa namanya formatnya beda lagi gitu loh pasti berubah formatnya gitu lebih baik jadi mendingan di di word nya di word nya itu kita rancang seperti ini dulu nah ini contoh ya ini contoh saya bikin cara gajang gambar katanya gimana tuh cara jadiin gambar nya pakai snap tool itu kan enggak nah itu tadi kalau nah ini ini biar biar gampang jadi saya balik nih jadi kan pasti kan sudah punya kan sudah punya soal ya di word gitu ya nah ini saya bikin word nya dalam bentuk layout nya dalam bentuk tadi berapa tadi hmm 16x10 ukurannya 16x10 boleh dipanjangnya juga boleh tergantung soalnya kan masing-masing kan kita kita ambil aja ukur rata aja segini margin nya 1 gitu kan ini sebenernya juga bisa bisa ditambahin bisa ditambahin header footer lah kalau mau nambahin katakanlah ada eh gambar gambar logo logo ininya logo apa logo alazarnya boleh juga gitu ditambahkan ini contohnya saya lihat lihat di sini lihat di sini contohnya ini gede posisi misalkan ada ada logo ada logo di disininya yang menyatakan bahwa ini tuh soalnya lazar misalnya ini kan contoh aja nah udah ini contoh sudah ada soal PG3 gitu kan sudah terbuat soal PG3 nah bagaimana cara menjadikan ini menjadi gambar ini sebenernya gampang kalau misalkan gak pakai snipping juga bisa ini tinggal di file di save as ke disini PDF 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 dulu bisa jadi ibaratnya kita jadiin pdf dulu supaya nanti gampang ininya ini contoh ya saya jadi pdf nah saya jadi pdf dulu nah berarti kan sudah jadi pdf tuh di mana tadi ya di bahasa Indonesia ya nah ini contoh nah ini jadi jadi pdf kan nah pdf yang tiga soal gitu ini pdf tiga soal nih tiga halaman tiga soal nah caranya untuk menjadi gambar dari pdf ini itu kita bisa pakai ee online namanya ilovepdf ilovepdf ini kita bisa punya banyak ilovepdf ini kita punya banyak inian menu yang pertama mengubah pdf menjadi ee powerpoint word dan sebagainya gitu ya ini kan bisa kelihatan tuh ada powerpoint ee yang kita ambil disini jadi jpeg gitu jadi jpeg di klik ee pdf to jpeg nya select pdf filenya di klik nah kita cari tadi ya tadi pdf nya itu ada di di sini desktop 7 contoh tadi ya oke kita masukkan kesini nah ini sudah masuk tuh 3 page ya kan 162 kb 3 page nih kalau yang versi tanpa login ini dia ada ee apa cuma bisa 1 nih tapi kalau kita login bisa 2 bisa sekaligus gitu 2 nah ini caranya kita ambil page to pdf gitu jadi kita convert dari pdf jadi jpeg kita klik nanti dia akan convert sendiri tinggal kita download nah download nya itu biasanya dalam bentuk zip ya kan 1 zip nah ini contohnya nih 1 zip start lalu selesai kita lihat hasil download nya biasanya masuk ke ini ya masuknya ke download nah ini ada 3 sudah ada 3 disini oke saya taruh dulu di desktop biar gampang nah ini 3 tuh sudah jadi sudah jadi gambar kan 3 soalnya tadi ini soal nomor 1 kayak cbt ya kenapa kayak cbt ya sama 2 3 sama ya kan caranya tuh nah ini bisa dilihat size nya ini kan 100 100 kilobyte gitu ya disini kan kita bisa lihat 100 kilobyte nih biasanya sih kalau 100 kilobyte aman lah gitu jadi supaya nanti loading gambarnya nggak nggak susah gitu di google form nya nah itu itu salah satu cara untuk bisa kita mempermudah gitu ya sehingga pada saat kita kesini kita tinggal klik gambar kita upload tadi yang soal nomor 1 tadi ya kan ini nomor 1 di klik yang upload ya nah ini sudah ada soalnya disini nah tinggal option nya saja boleh kita langsung tuliskan A B C dan D A B C D kita klik require kalau mau soalnya lebih ini lagi berarti ini option nya ini tidak kita ikutkan tapi kita copy kan disini nanti option nya ini bisa kita acak bisa juga gitu jadi ada ada versi yang lain jadi kita sniffing nya kita bikin bikin ini nya hanya sampai pertanyaan soalnya gambarnya soal itu hanya sampai pertanyaan saja begini saya bikin dua versi ya gitu oh jadi option nya nggak di upload ya iya option nya nggak jadi option nya nanti kita tulis iya ditulis langsung ini ini bisa juga seperti ini yaudah nanti kan ada file aslinya ini contohnya gini ini saya simpan lagi menjadi pdf contoh 1 berarti di itu lagi dong iya di convert lagi jadi di convert lagi jadi jpeg ya jpeg pdf jpeg select lagi kita ambil tadi contoh 1 lalu convert lagi dan download lagi ini bedanya yang tadi berarti yang satu ini tanpa option iya tanpa option pilihnya disitu oh ini udah kok ini lagi bisa nah itu iya pilihan jawabannya berupa gambar bisa nanti kita coba ya nah ini kan contoh satunya tadi enggak pakai kalau ada soal gambar aku kan banyaknya soalnya gambar Pak Rizal iya tadi caranya tadi begitu ya tadi nah ini contohnya nih satu lagi sama kali banyak gambar pasti banyak gambar nah ini tadi sampai sini ya ini kalau terlalu apa jangan kesitu besar disininya berarti di gambarnya ini harus di apa namanya di crop dulu ya ya kalau crop ini di sini di sini di edit langsung edit ya nah ini kan bisa dinaikin dikit misalkan ini terlalu panjang bawahnya kosong ini karena tadi bawahnya kita pakai option kan itu berarti nanti di wordnya bisa aja kalau tanpa option bisa lebih pendek ininya nah ini saya hapus dulu soal berapa lamanya ya bikinnya bikinnya cepat kalau tadi dibuat apa wordnya ya kan dari wordnya kesananya kan tinggal tinggal ini aja ntar ini saya hapus dulu hapusnya diklik lalu di remove nah ini saya upload lagi tadi yang sudah dipotong jadi nggak nggak terlalu panjang kebawahannya nah cuman ini kalau yang ini optionnya berarti harus kita eh ketik satu-satu kan ini bisa bisa lebih berarti lebih lama ya dibandingkan yang tadi gitu nih iya mendingan tadi kenapa karena sebenarnya tidak tidak esensi gitu loh kalau saya bilang memang mungkin tidak terlalu ini karena untuk siswa apa SD masih belum terlalu ini ini contohnya gini A B nah ini kan lumayan lama ini kalau kita ngopi paste ngetik lagi iya ngetik lagi oh iya nah copy paste itu satu-satu iya ini bedanya gitu tadi kalau yang ini kan optionnya kan belum ada jadi harus kita ketikan di optionnya tapi kalau yang tadi kan opsinya sudah ada tinggal kita klik ABCD nya saja gitu kan mau mau jawab yang tapi sebenarnya enakan yang begini nih cuma ribet satu-satu iya kalau ngerjainnya enakan yang begini kan tinggal klik gitu hmm nah itu 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 pilihan aja sih nah ini contohnya terus kalau misalkan tadi optionnya pengennya ada gambar ya disini kan ada add image lagi Pak Rizal ya tadi kan itu apa kalau tadi kan kayak di copy paste kalau kita ketik langsung disitunya bisa bisa langsung ketikin aja judul tadi apa namanya iya apa tuh tadi tuh judul resensi oh judul kan gitu kan bisa di ketik atau misalkan dia optionnya nggak pakai tulisan tapi gambar ya berarti ini di klik ini di klik cari gitu misalkan gambarnya apa ukuran gambarnya juga harus gimana tuh bisa dikecilin kok jadi misalkan ini saya ngambil gambarnya harus buku gitu ya misalkan buku kalau ini kan kita bisa ngambil aja dari ini kalau gambarnya belum ada gitu ya kita bisa ngambil dari Google gitu bisa dia nambahin gambar ini ini ke kegedean kecilan biasanya dia bisa di kalau di copy copy paste aja bisa nggak sih nggak ya dia harus pakai upload gitu dia pakainya upload gitu nggaknya upload oh iya harus kayak gitu kayak gitu iya seperti kayak PPT maksudnya nggak bisa langsung copy paste gambar iya dia harus upload upload karena nanti kan gambarnya dimasukkan ke berarti kalau misalkan kan kita punya data gambarnya berarti harus satu-satu yang gambarnya harus satu folder satu folder berbentuk jpg juga iya yang ini tadi satu halaman satu soal ini tadi gitu sebenarnya lebih lebih enak begitu kan iya maksudnya satu halaman satu ya jadi ntar kita tinggal tinggal ini duplicate duplicate aja jadi kalau misalkan tadi nih ini kan nomor satu nih yang nomor satu kan upload ininya ini kita tinggal duplicate ini aja nih klik duplicate nah kita kita hilangin kita hilangin kita remove remove soalnya ganti dengan yang nomor 2 gitu kan browse lagi ke yang tadi ini yang contoh 2 nah ini kan yang nomor 2 kan soalnya gitu tapi pasti pastikan filenya itu memang tidak boleh lebih dari 200 kalau 200 sudah lumayan lama dia uploadnya kalau bisa di bawahnya itu gitu kayaknya nggak mungkin juga eh bisa aja ya bisa aja tergantung tergantung file wordnya ini jadi kalau kita buatnya lebih panjang pasti nanti kan besar makanya tulisannya biasa aja 12 atau 14 cuman lebarnya aja ya kan kalau yang normal kan dia 21 A4 kan 21 x 30 nah itu gampang sudah 2 soal duplikat lagi hilangkan gambarnya upload lagi yang nomor 3 selesai yang penting adalah kita menyiapkan itu tadi gambar yang tadi itu kalau bahasa tuh bisa rating kan sama kan sama sebenarnya juga kalau bahasa itu juga sama aja ini intinya dibuat satu halaman satu soal nanti ada gambarnya kan disini kan ini ini mungkin cara yang yang ini salah satu cara yang agak mudah nah lalu kita kita isikan kunci jawabannya nah nah itu ya cara isinya tinggal klik disini di klik soal 1 nah disini ada tulisan answer key klik aja answer key nya nah kita kita pilih mana yang benar tadi ini misalkan yang benar kuncinya C gitu ya nah ini bisa ada feedback nya answer feedback answer feedback itu berarti kalau jawabannya benar dia nanti akan muncul gitu ya muncul apa yang mau kita sayang jawaban benar gitu eh kalau ini incorrect salah ya jawaban masih salah gitu tapi kalau kita klik eh feedback ini dia otomatis pada saat dia menjawab salah dia akan muncul masih salah gitu jadi sebenernya kalau untuk ulangan nggak nggak perlu pakai feedback tetapi kalau mungkin nanti soal yang kita membutuhkan menjelaskan latihan soal lah gitu katakanlah ya jadi saat mereka memilih eh jawabannya salah nah bisa muncul tuh oh jawaban masih salah gitu coba perhatikan ya kan soal katakanlah kita kasih kata kunci atau gimana itu boleh disana tapi kalau kalau dia benar disini ya oke jawaban oke jawaban benar gitu ini nanti kita akan lihat bedanya ada feedback nya ada tidak ini feedback feedback itu maksudnya bisa kita kita kasih bisa juga nggak feedback itu kalau dia pada saat ngerjain lalu dia klik jawabannya bukan kuncinya maka dia akan muncul eh apa muncul keterangan salah gitu ya gitu atau mungkin muncul eh instruksi lain gitu tapi kalau benar baru dia boleh baru muncul jawabannya benar gitu gitu ini untuk ulangan memang ibaratnya nggak perlu sebenarnya tapi ntar kita kita lihat bedanya aja lah nah kalau sudah dipilih tadi dipilih kan n sur k ya dipilih kuncinya masukkan feedback nya kalau perlu kalau nggak ya nggak usah lalu jangan lupa disini poinnya kita kasih oh satu dan ini hitungannya satu satu apa satu soal satu poin gitu ya jadi kalau misalkan kita punya 10 soal berarti disini untuk bisa jadi 100 kita harus ganti jadi 10 gitu supaya nanti hasil akhirnya 100 jadi kita udah 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 buat dulu satu soalnya berapa kita kita hitungnya gitu kalau ini tadi 3 soal doang 4 soal doang berarti nanti satunya cuman eee 25 gitu kan soal 25 karena 4 soal doang disini nah 5 per 100 ya gitu kan iya jadi 100 per 4 jadi 25 masing-masing soal eee poinnya 25 ini contoh ini nomor 2 nomor 2 itu saya kasih jawabannya itu misalkan A saya nggak pakai feedback ya nanti kita lihat bedanya apa terus yang nomor 3 kita kasih jawaban eee D misalkan oh iya lupa ininya belum di poinnya belum ditulis jangan lupa poinnya dan tadi yang nomor 2 belum dikasih poin ini 1 nomor 2 ini answer K nya belum dikasih poin 25 nanti dia akan ke atas ini kalkulasi sendiri dia ngejumlahin jadi kita tahu mana yang belum ada poinnya biasanya dia ini ini udah D udah dapat nah ini yang terakhir tadi di misalkan ini gitu ya dan 25 oke nah sudah selesai ini pilihan ganda selesai ini jangan lupa tadi required nya harus di klik semua semua required kenapa karena dia harus menjawab ya kan harus menjawab sebelum selesai maka dia harus menjawab semua oke ini udah ini supaya mereka dapat dapat nilai jadi mereka harus required semua dia harus menjawab semua dulu baru bisa selesai oke nah ini udah selesai nih ada 4 soal pilihan ganda sudah selesai masing-masing nilainya tadi 25 jadi 100 nah ini sudah selesai kalau mau langsung selesai ini sudah bisa di sudah bisa diujikan seperti ini gitu atau mau nambah untuk SI boleh saya mau bikin section baru yang isinya SI bisa juga gitu ya ini section 3 ya section 3 nya masuk ke sini nah ini kalau misalkan ini harusnya bukan di section sini dinaikin ke atas ya tinggal naikin aja ya dia harusnya ada di section 2 ini bisa tinggal di drag taruh di taruh di nomor 2 nya gini tuh dia naik sendiri nanti ini juga harusnya masuk ke section 2 ya tinggal di drag aja ke atas nah section 3 misalkan kita buat SI atau isian singkat boleh ini bagian SI nah bagian SI itu biasanya pertanyaannya paragraf gitu pertanyaan juga sama bisa pakai gambar yang tadi ya atau bisa tuliskan saja gitu nah ini boleh untuk tidak dikasih skor juga boleh nanti bisa disendirikan jadi kan bisa terbisa tapi boleh juga kalau kita kasih eh apa namanya langsung kita kasih poin gitu ya apapun jawabannya anak kita kasih poin dulu gitu boleh karena dia tidak ada kalau bentuknya paragraf dia tidak bisa mengkalkulasikan oh jawabannya ini persis ada ini gitu ya gak bisa gitu kecuali kita bisa kasih yang namanya validation validation contohnya kalau misalkan pertanyaannya adalah tuliskan eh 4 jenis atau misalkan 2 jenis segitiga misalkan nah kita bisa kita 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 bisa kasih validation untuk asalkan dia ada kata-kata yang berikut gitu ya ini bisa regular expression contains atau misalkan eh match match itu berarti pas banget gitu kalau contents itu berarti eh sama gitu dia bisa gitu jadi kalau misalkan kita kasih disini ini ini validation validation itu hanya untuk sebenarnya oh kalau dia belum jawab benar ya gak bisa lanjut gitu tapi kalau dia sudah jawab benar berarti dia dia bisa lanjut gitu nih atau gak atau misalkan nanti aja ngoresinya terakhir aja ya sudah ini bisa aja di closing gitu dengan poinnya kosong aja nanti bisa kita tambahin lagi disana ini contoh untuk untuk esai tapi kalau gak perlu esai gimana gak apa-apa ini kan contoh saja jadi ada ada PG ada esai gitu lebih lebih apa namanya lebih fleksibel ya kalau yang esai ya karena kan kita menilainya berdasarkan jawabannya anak gitu kan bukan kalau PG kan udah pasti ada kuncinya gitu nah ini boleh seperti ini boleh juga mereka kita kasih soal esainya nanti mereka mengupload hasil jawaban mereka di kertas misalkan bisa juga gitu tapi mungkin kalau untuk anak SD agak ini ya jadi mereka nulis aja disini gitu kalau misalkan ini hanya esai jadi kita tinggal nyari oh kalau esai bisa langsung nulis bisa nanti disini dia tinggal nulis jawabannya cuman memang tidak kita kasih poin ya karena kan kita belum tahu apakah jawabannya itu benar atau enggak gitu nanti kalau sudah kita kasih poin dianggapnya jawabannya benar aja gitu nah ini contohnya ini nah ini kalau sudah begini ini sebenarnya sudah bisa di sudah bisa diujikan sudah bisa diujikan cara melihatnya tinggal kita klik preview disini dia nanti akan muncul nah ini tampilan ini tampilan nah itu bikin linknya ya ini tampilan siswa untuk memulainya disini oh iya satu lagi kalau mau tadi pertanyaannya diacak jadi setiap siswa itu akan berbeda urutan pertanyaannya bisa itu ada disini ada di respons eh sorry bukan di respons ya kalau di respons sih ini sudah pasti dia nerima itu jawabannya ada disini di gerigi tadi ini yang gerigi tadi disini lalu di klik quiz nah pastikan disini eh sorry disini ya ini di presentation di presentation disini pastikan disini ada shuffle question order gitu jadi tadi questionnya tadi yang tadinya 1 2 3 4 nanti berubah setiap siswa akan beda-beda ada yang 4 3 2 atau pokoknya mulainya bisa jadi dari nomor 1 atau dari nomor 2 tapi tetap dapat soalnya sama 4 soal 4 soal 4 soal cuman urutannya beda-beda nanti kita cek aja nah ini ini perlu dikasih nggak show link submit nada response nggak usah jadi anggaplah dia satu kali ngisi selesai gitu ya dia nggak bisa ngisi lagi itu ada disini berarti nggak bisa dilewat iya bener iya nggak bisa dilewat jadi udah diisi terus kalau udah selesai ngisi jadi dia nggak boleh ngisi lagi bisa aja tetapi nanti dia akan kalau kita klik ini lagi ya link submit dia bisa ngisi lagi iya bisa ini lagi bisa apa ngisi lagi kuncinya sebenarnya ada disini di limited to one response gitu jadi kalau mereka pakai akun misalkan akun mereka itu akun orang tuanya gitu ya misalkan dia ngerjain selesai kayaknya tadi ada yang salah deh nah dia mau nyoba ini lagi klik linknya lagi nggak bisa karena sudah di limit untuk akunnya itu udah selesai iya iya tapi kalau dia pakai akun yang lain bisa bisa dia pakai akun ibunya gitu kan akun ibunya di handphone ibunya misalkan dia ngerjain bisa nah tinggal kita nanti nge-list ya kan mana yang pertama kali dia isi gitu kita bisa nge-sort berdasarkan waktu jawaban ya udah itu yang kita ambil yang pertama ngisi gitu itu dimana tuh nanti kalau udah dapet terakhirnya ya nah ini boleh dipakai boleh nggak jadi sebenarnya nggak perlu pun juga nggak masalah karena kita nanti kita akan mensortir kan mana jawaban yang kita anggap itu yang kita ambil gitu ya kan ini boleh juga nah yang yang pasti ini jangan di klik kalau edit after submit dia kalau udah selesai bisa ngedit lagi jawabannya iya ini jangan gitu nah ini yang terakhir presentation ini selain shuffle question ini ini adalah kata-kata penutupnya gitu ya misalkan terima kasih terima kasih terima kasih telah mengerjakan soal plastiknya ambil dulu keluarin turunin plastiknya gitu kan soal UH matematika kan gitu ini udah selesai kita save nah di bagian respons ini ini seharus selalu accepting respon di klik disini dan kita buat spreadsheet nya spreadsheet nya tinggal kita klik lalu ditulis disini kan oh belum saya save ya ini masih tulisannya blank quiz tadi ini harus digantinya UH coba satu satu ini ini nama file nya ya nama file UH nya kalau tadi kan ini kan nama nama ujian nya deskripsi ujian nya tapi kalau disini nama file nya boleh sama boleh enggak gitu nah ini respons nya di klik lalu di klik lagi split set nya lalu di klik create create itu berarti dia membuat daftar apa excel nya ya jadi kalau ada yang ngisi nanti langsung masuk kesini langsung masuk kesini oh dia nanti otomatis masuk kesini ini udah otomatis otomatis nanti gitu nah ini tinggal di klik sini dia otomatis ini masuk kesini kita tinggal lihat ininya saja jawabannya oke nanti kita akan coba 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 ya kita coba oke sekarang kita coba isi nah langkah berikutnya kalau sudah selesai disini kita tinggal lihat link nya kan nah link nya itu ada di ada di send sini di klik send lalu disini ada klik link nah ini kan panjang nih kita pendekin dulu gitu nah ini kita copy dulu kita klik sini kita copy kita pendekin pendekin nya pakai apa biasanya saya pakai gg.gg bisa atau bit.ly juga bisa gg.gg bisa pakai pakai bit.ly juga bisa terserah itu ada banyak ya tidak sudah lengkap disitu disini bit.ly juga bisa ini gg.gg kita tinggal klik 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 aja disini paste yang tadi apa namanya link yang kita copy tadi yang tadi link ini nih yang kita copy di gg.gg ini kita kita paste paste disini klik customize link nah kita tinggal ganti iya terserah kita uha kan panjang tadi kan ya kita ganti uha coba 1 kalau dia belum ada yang pakai bisa nanti tapi kalau misalnya kita nah ini contohnya gg.gg slash uha coba 1 gitu lalu di klik shorten nah udah kalau disini excellent berarti bisa link ini bisa kita pakai nah coba silahkan di di klik di web browsernya lalu ketikan ini ya skipping kayak apa ya maksudnya oh sniping kali sniping tool itu tadi eh miral sniping miral hanya itu skipping sniping kali nah ini ini contohnya tadi gini ya gg berarti gg gg slash uha coba 1 enter uha coba 1 nah kan masuk terus sudah terkoneksi lagi ya biar kema kemarin itu nggak perlu 40 menit loh kemarin itu saya kemarin pakai tapi nggak sampai 40 menit mati 40 menit kenapa ya kalau sekarang kayaknya udah ini deh udah ini kayaknya habis nggak kayaknya eh masa trial masa trialnya itu habis saya harusnya tadi buat akun baru dulu tapi nggak apa-apa eh ini paling kena udah sudah ngisi ya kita kita cek disini cara ngeceknya tadi tinggal di klik response tadi nah ini sudah ada 2 2 sudah 2 yang mengisi ya di sini ada 2 ada summary nya di sini averagenya 37,5 dari 100 nah ini ada nambah lagi nih 3 orang 1 nah ini kan Lina, Miriam, Miriam nah ini sudah 3 nih ada kelasnya sudah dipilih nah semuanya milih kelas 71 ya karena nggak karena nggak milih kayaknya itu langsung kelas 71 yang pertama nah ini eh contohnya kalau ya langsung kelihatan yang jawab D berapa orang yang jawab B berapa orang ini kan masing-masing jawabnya satu-satu nih B1 C1 D1 ya kan nah ini nah tadi itu kalau tadi itu urutannya beda kan ya urutan tampilnya ya bisa jadi beda ya kan tadi kalau kita lihat ini aja ya ini kan harus ini 72 next nah masuk ke soal nah ini urutannya pasti kan beda nih kan harusnya kan 1,2,3 ini sama nah tadi kan beda ya ini kan harusnya nomor 1 gitu kan beda bisa jadi beda dengan yang tadi pada ngerjain kan beda juga kan ini mungkin yang di bawah yang di atas gitu dia nanti akan akan ngacak ini saya tadi ini 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 next ini si ya kan bagian si contohnya terus submit nah selesai kan tadi kalau di klik ini view score ini berarti anak-anak sudah bisa lihat langsung bisa melihat ini nilainya gitu harusnya sih kita bisa kita bisa apa namanya gak gak perlu mengaktifkan itu ya gak perlu mengaktifkan gitu dimana disini nih release grade nya sini nih jadi bisa aja kita klik later iya kalau tadi setelah selesai anak selesai langsung ada nilainya kan gitu padahal ada SI itu kan ada SI jadi dia kalau yang ini kan dia udah bisa tahu oh ini salah ini bener oh ini salah ini bener gitu kan nah dan ini ada feedback nya oke jawabannya benar kan gitu ada feedback nya disini yang tadi jadi kalau misalkan salah nih kita kasih feedback eh salah apa jawabannya salah bisa kita kasih link dan sebagainya itu bisa ada nah disini ini langsung release kan tadi kalau kita klik later nanti dia later itu berarti release itu berarti nanti bisa ngeliat ini kalau misalkan gak kalau later ya kan nanti ini gak perlu di klik gitu di save nah nanti hasilnya gimana hasilnya dalam bentuk Excel tadi nih kita lihat ya nah jawabannya nomor 1 ini D B C jadi kita bisa juga ini gini bedanya tadi dengan kita membuat satu gambar satu soal dengan optionnya ABCD itu bedanya disini kalau yang soal keempat tadi kan kita ngetik sendiri nih optionnya makanya yang tertampil adalah optionnya itu tulisan optionnya itu bukan ABCD nya jadi kalau kalau saran saya sih bikin yang seperti ini aja satu halaman satu soal itu aja yang kayak di di CBT itu karena kita nanti perlu ini perlu option jawabannya anak ini yang bisa nanti untuk dianalisis kita buat analisis ya iya itu Excel nya dapat dari mana tuh Pak Rizal ini tinggal di klik di response lalu di klik di sini oh iya nah dia tampil langsung tampil nanti di sini nah ini kalau mau kita download ya tinggal kita file terus download aja oh iya kan itu kalau misalkan udah selesai testnya juga kita belum download nih itu nggak bakalan nggak bakalan hilang nggak bakalan hilang masih ke record iya nah ini kalau mau kalau mau apa namanya kita close jadi nggak bisa ngisi lagi tinggal klik aja ini no accept not accepting jadi kalau kita mau klik gg tadi ya gg dot gg dot gg slash uh coba 1 enter nah disini akan tulisannya tidak bisa no longer accept acceptance gitu hmm kalau tidak kalau kita klik tadi disini no accepting kan berarti kan katakanlah udah seharian doang nih testnya yaudah anak-anak seharian dikasih waktu untuk ngerjain gitu kan nah udah selesai besoknya kita close jadi anak nggak bisa ngerjain lagi saat buka linknya dia nggak bisa begini nanti tulisannya begini gitu karena linknya udah ditutup tapi itu hari atau bisa dikasih waktu misalkan berapa jam lah gitu nah itu tadi bedanya itu tadi kan ee bisa juga sebenarnya jadi ini kan bisa ditampilkan ee waktu tampilnya gitu ya di sini dia ada pilihan ya dia ada pilihan ini ee kalau disini sih menunya kan nggak ada kita perlu yang namanya add in tadi add in tadi itu kita buat batasan waktunya bisa nah saya sih lebih menyarankan pakai ini pakai timey video ini pakai timey video tapi tapi timey video ini nah ini kan ada ya timey video ini settingannya dia beda bukan di sini tetapi dia harus masuk ke ee webnya yang lain jadi tetap formnya tetap dibuat aduh ini lebih ini lagi lebih advanced lah kalau saya bilang gitu ya cuman kalau untuk hanya mengisi itu itu nggak masalah pakai gini aja kita bisa lihat dari ini waktu pengisiannya mereka ini bisa ngeliat dari waktu pengisiannya mereka dia ngisi segini kalau pun kita mau apa namanya ee kita mau menambahkan ee waktu terakhirnya dia mengerjakan juga bisa juga gitu nanti di sini di SI ini kita tambahkan waktunya gitu tapi karena ini memang dirancang tidak ada batasan waktu jadi batasan batasannya itu pakai manual tadi itu aja gini sehari misalkan atau non accepting ini pada saat kita klik di sini gitu jadi yaudah kita bukanya pada saat hari ini kita klik accepting nanti besoknya kita klik non accepting gitu tinggal kita lihat mana anak-anak yang ngerjainnya hari ini atau hari yang atau hari berikutnya kan di sini ada tanggalnya kan itu 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 yang lebih yang lebih simple kalau emang mau pakai tadi itu ya berarti kita harus nambahin ads on tadi ke timivy.mini gitu ads on nya jadi dia men setting men setting ee ulangan kita di setting oleh timivy ini kita tambahkan ee waktu itu itu bedanya bedanya disitu cabok ya jongkok loh ngabungnya hampir keluar free akses sih kalau untuk yang apa namanya ee fitur yang biasa gitu ya kan dia ada banyak fiturnya tuh ini saya lupa nih udah lama enggak pakai karena ee ini buat apa nih hehehe timivy ini buat itu timer kita kasih timer tadi kita coba aja kotor itu belum dicuci mempersihin nah ini bedanya bedanya dia disini kita harus men setting lagi gitu hai 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 mulia hai 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 ini ada apa namanya beda ini aja lah jadi dia ada nambah-nambah ini itu beda hai oke iya besok ya sekarang mau ada jeruk ini kayaknya udah habis di batasannya kayaknya trialnya tuh udah nggak ada hai harus pakai akun yang lain jadi dia nanti untuk bisa eh nempelin ini tadi form tadi ini disini ada konfigur di sini nanti dia masuk ke ke sini nanti gitu masuk ke sini tadi formnya tadi cuman karena akun saya sudah apa sudah habis trialnya habis trialnya udah tuh nggak mau nggak boleh di hapus lagi yang kemarin udah di iniin yang kemarin udah dipakai padahal kalau di hapus mungkin bisa bisa itu kalian bisa di ini kalau test 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 iya 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 ada suaranya tuh kalau misalkan ngerjainnya itu itu timify itu untuk batas waktu ngerjain semua soal apa persoal untuk oh persoal enggak maksudnya nanyanya untuk persoal atau untuk itu ya oh iya maksudnya kan kita kasih waktu ulangannya ulangannya misalnya 45 menit gitu terus itu pakai timify ini iya contohnya begini kan nih pada saat dia klik kerjakan gini kan nah disini ada waktunya waktunya mundur hitung mundur dia kan cuma 30 menit 30 menit itu timify dan oh dan dia ibaratnya kalau dia mau buka ke yang lain gini kan ya waktunya terus berjalan mengurangi gitu jadi kalau dia enggak ini udah saya bilang kan nah ini eh enggak bisa edit jadi terakhirnya ada submission ID itu submission ID jadi kalau kita klik kita jawab gitu kan ya ini udah dijawab namanya juga udah kan waktunya masih menurun kan 30 menit misalkan udah kalau udah selesai dia submit tetap aja sih gitu kan selesai kan kalau dia belum selesai tetapi waktunya habis maka dia otomatis akan mengarahkan selesai gitu otomatis selesai kalau yang ini kan enggak kalau yang tadi kan kalau kita klik gg.gg uh coba 1 disini enggak ada waktunya kan dia mau ngerjain kapan aja selesainya kapan aja enggak masalah gitu kan itu bedanya disitu aja gitu jadi nyari nyari apa software timify dulu iya apa gabungin ngelingin antara timify dengan akun kita itu udah sebenarnya tapi ini juga enggak bisa semuanya ini kan tuh cuman satu nih bisa ini cuman satu dia kalau nge-add lagi ini tuh enggak enggak semuanya bisa gitu karena cuman cuman apa namanya demo cuman satu doang kalau enggak salah iya pintar iya pintar iya pintar iya pintar untuk satu kali coba iya kak kecuali kita kecuali kita punya akun akunnya itu upgrade ibaratnya disini ini sekarang kalau ini sekarang dia baru itu dia kayak ngejual lah gitu kayak gini tuh berarti kalau misalnya kalau misalnya udah dipakai untuk latihan soal 1 enggak bisa dipakai untuk latihan soal 2 enggak harus diselesaikan dulu nanti baru kita bikin latihan baru lagi kita tambahin lagi gitu jadi cuman satu cuman satu disini nih ini harus kita selesaiin dulu harus kita off-in dulu nih gini handling disini nah ini kan kosong kan nah kosong baru nanti kita bisa copy kan ke yang ini tadi nih tapi disini harus ada harus ada itu tadi harus ada pilihan ini tadi tuh di sini enggak tahu kenapa enggak ngeling nih timify nya saya nih harus di anisal dulu baru diisal lagi kita coba dulu mana kakak mana punya kakak itu kalau ada pertanyaan eee mana tadi budewi ya budewi kemana kalau buat kelas 1 UH yang paling efektif dan efisien pake apa ya hahaha kalau kelas 1 pakai ini aja enggak mau lagi kan misalnya enggak bisa nah satu lagi itu kita pakai kuisis aja kalau kuisis dia eee apa udah pernah pernah tahu belum udah pernah nyoba belum kuisis kuisis itu di kuisis itu dia eee ya lebih lebih inilah untuk maksudnya ada gambar-gambarnya ada ininya ya hmm dia lebih gini jadi kita bisa buat ini contoh yang udah ada nih ini contohnya play contohnya kalau kita mau ikut kuisis ini contohnya ini kuisis yang kuisnya orang ya kuisnya orang ya ini kita play oke jadi konsepnya kalau kita sudah play gini nah dia nanti muncul pertanyaan nomor 1 ini pertanyaan jawaban terus ada suaranya juga ada lucu misalkan gini klik 2 menit gitu ya udah ada ada gambar memnya gitu ya nah ini bisa ada ini bisa dipakai untuk online artinya bisa bareng-bareng gitu bisa bareng-bareng dengan dengan satu kelas atau dengan ini bisa dipakai bareng-bareng bisa jadi gini nih exit terus ini bisa 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 kita pakai juga lebih ibarnya lebih apa ya mungkin seru buat anak-anak gitu kalau yang kalau yang kalau yang ini kan dia lebih kepada ulangan harian resmi lah gitu ibaratnya ini kan kalau kalau menggunakan ini tuh mau mau coba yang ini yang kuisis coba coba ya lebih seru tuh coba kayaknya lebih seru ya enak bisa juga bisa juga ini kan memang oke untuk SD iya untuk untuk SD justru malah lebih seru sebenernya jadi konsepnya itu kalau yang kuisis ini dia bisa barengan seperti kahut ya jadi soal ditampilkan dia jawab kayak waktu pas kita apa namanya gathering ya ya gathering bisa atau sendiri-sendiri gitu jadi bisa juga terpisah tidak harus barengan kalau yang kemarin kan soal ditampilin di layar kita jawab cepet-cepetan jawab gitu ya kan harus barengan kan jadi harus lihat soalnya tapi kalau kuisis ini lebih kepada sendiri-sendiri bisa jadi mereka ngerjain sendiri-sendiri tapi kita bisa ngelihat rekapannya siapa yang lebih cepat jawab siapa yang siapa yang enggak itu bisa juga itu caranya coba ya kita kita cek lebih simple mana gitu ya oke nah ini caranya gampang sih pertama ke kuisis.com dulu kita daftar dulu sign up dulu kalau belum punya tapi kalau sudah punya tinggal login sign up nya juga gampang tinggal klik sign up dia tinggal ngambil Google akun Google kita tinggal klik sign up with Google lalu kita pilih akun kita nanti biar bisa langsung login ini contohnya kuisis ya kuisis.com kuisis.com kalau sudah dia sudah masuk ke sini nih sudah masuk ke kuisis nya nah ini pasti kalau kita bendaftar baru ada pilihan teacher student sama orang tua kalau enggak salah ya apa bisnis jadi kalau sign up dia ada 3 pilihan nanti nanti materinya saya kemarin sudah saya kemarin baru baru misi ini untuk itu materi kuisis untuk guru-guru di jateng ini nah ini ya jadi ada tutorialnya sih udah saya bikin tutorialnya jadi saat ini masuk langkah pertamanya sign up kalau belum, nah ini ada 3 gini teacher, student, sama bisnis terus dia masuk ke beranda guru ini ini tampilan beranda gurunya caranya, mulai membuat soal, jadi ada yang membuat akun baru membuat soal setelah itu baru kita berikan soalnya ke anak, supaya anak bisa join, atau kita kasih linknya nah baru bisa mereka ngerjain nah kita coba yang sudah ada ya nah ini contohnya saya bikin oh ini contoh itu contoh malah udah ini ya sudah masuk ke sini belum? ke yang mana? ke s-teacher ya s-teacher ya s-teacher ya s-teacher terus dikasih judul oh misis eh kasih nama ya kasih nama pasti nanti prosesnya masukin ke sini oh tadi gak pakai ini gak pakai akun ini ya akun google bukan nah ini s-teacher tadi sini ya oh tadi setelah setelah pilih teacher oh akunya ke sekolah aja ya gak gak apa-apa pakai akun biasa juga bisa s-teacher nanti ada pilihan ini ya tulis nama dan sebagainya masih ada ya kayaknya masih ada sih ada sebelum ini sebelum masuk ke beranda gurunya dia ada 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 tulisan kalau belum punya daftar sign up kalau belum punya sign up tapi kalau udah punya tinggal login belum punya ya jadinya Mrs. Famel deh ini ya karena pakai itu ya gak apa-apa itu mah cuman ini doang nanti bisa diganti bisa diganti bisa di setting emang habis minta last name aku kan gak punya aku kan gak punya last name ini cuman satu ya yang meliam-meliam harusnya oh gak nah enaknya disini kita bisa membuat kuis dengan menambah memakai kuis orang pertanyaan orang gitu ya yang sudah ada nah caranya kalau kalau sudah masuk kayak template-nya ya maksudnya disini tuh udah template-nya gitu ya nah iya sebenarnya bukan template sih jadi kuis-kuis orang aja kita pakai kita pakai jadi kita pakai caranya itu kalau kita mau buat caranya tadi ya ini bisa nih kali ini bisa pasti banyak disini kalau sudah diberada gini kita bisa klik create new quiz nah kita mulai buat nih misalkan quiznya kalau kelas 1 di atas nih di teacher sini kan di atasnya di atas ini create new quiz atau kalau sudah ada menu sebelahnya sini tampilan sebelahnya ini pasti ada tulisan create new quiz mdp squeeze misalkan nah klik spelling nah disini misalkan tema 4 misalkan ya ini tema 4 tentang kalau disini gak ada kategorinya kalau gak ada disini klik aja other disini klik other tema 4 kelas 1 misalkan atau kelas 1 tema 4 judulnya ya quiznya ya nah kalau sudah di klik nah ini kita masuk ke quizzes editor quizzes editor berarti kita mulai naruh questionnya tadi ya sama konsepnya sama sebenarnya dengan yang google form tadi satu kartu ini satu kartu ini satu soal ya kita kita anggap ini kartu soalnya ya satu kartu cuman bedanya disini kita bisa teleport atau kita bisa menggunakan ini ya ke your first question gimana beda ya sudah sampai quizzes editor belum itu dimana diulang dulu ini ada quizzes editor ya ah udah ya kan ada create new question teleport disini kayak gini kan tampilannya ya beda bahasa Indonesia nya kali itu bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia beda add your first question write your awan and teleport quiz library kayaknya beda kenapa beda ya suruh tulis sendiri ya sama kali ini ada teleport gak disini create a new ada ada klik aja disini teleport tampilannya memang bukan tampilannya doang beda ya pokoknya dia sama kayak gini nih ya nah ini bisa nih contohnya nih tuh kelas 4 tema jadi kita bisa ngambil ngambil quiz orang oh gitu disini aku tulis spelling udah banyak ya pasti banyak contohnya nih ya saya mau mau ngambil kelas 4 tema 1 disini ini bisa aja diganti jadi ini kelas 1 klik teleport disini lalu ganti disininya kelas 1 kita klik kita ambil salah ulangan ini ada banyak salah ulangan bisa contohnya aja disini nih tematik kelas 1 oh dia udah udah ada yang bikin atau kita bikin sendiri boleh ada tema 8 ya kelas 5 kalau kita ngambil orang itu gak jadi masalah gitu gak apa-apa gak apa-apa ini contohnya nih saya ngambil ya kalau kelas 1 ini satu soal dari ini kita klik add aja nah terus misalkan mau ini lagi ini kan udah ada yang bikin nih kita ambil aja oh bisa kita gabung gitu ya ini soal keduanya atau kita nyari soal ketiganya pakai matematika disini nih tuh angka ini tinggal klik add gitu terus ini ada add gitu misalkan nah yang di kliknya yang renang ada tulisan add disini ya ada tulisan add iya kan ada add nih terus di kliknya yang di samping kiri ya enggak di klik add aja udah sekali dia nanti akan masuk ke sini tuh ini udah banyak kan nah ini banyak kan kita hanya ngeklik lagi klik sekali aja dia nanti otomatis masuk ke situ oh nah ini contoh udah ada 4 udah ada 4 sudah ada 4 soal iya kan terus ini nah contohnya gini nah saya mau nambahin satu soal lagi terus kemana tuh masuk lagi ke quizis editor sudah halo mama quizis editor sudah masuk oh liatnya dimana liatnya liat udah 4 ini di 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 deretan sini kayaknya tampilannya beda ya tampilannya dikecilin aja coba dikecilin di zoom in oh oh tampilannya dikecilin disini oh iya ya bener-bener disini ada udah liat lagi ketutup oh ketutup nah ini jadi udah masuk sini kan ini kan kalau ini kita ngambil pertanyaan orang nih kalau mau bikin baru gimana nah kalau mau bikin baru di ini create new question disini bikin sendiri gitu ya kan di klik nah disini muncul quizis editornya begini question ya kan sama sebelah sininya preview-nya ini tampilan preview-nya disini create a new question oh iya ya tadi ketutup ini question ini sama tadi ya bisa pakai gambar disini bisa pakai ini kalau kalau gambarnya tadi sudah ada bisa di klik sini gambar klik lagi pilih tadi contohnya nah gambar yang tadi ya kan kalau gambarnya sudah ada iya yang sudah ada satu soal tadi misalnya nah ini kan muncul disini tuh muncul disini gambarnya kan tinggal kita tambahin option-nya aja gitu atau mau kayak tadi boleh kalau ini diganti nah ini delete diganti dengan yang sudah ada ABCD-nya bisa juga boleh juga dengan tadi yang mana yang ini ya upload nah ini ini ada ini ada A B C D gitu ya nah yang jawabannya kunci jawabannya kita tinggal klik pilih sebelah sini nih sebelah sini nih ini kunci jawabannya gitu nah bedanya disini setiap apa soal dia ada waktunya jadi ini bedanya dia akan tampil satu soal satu soal dan gak bisa kembali lagi soal tersebut karena kuis karena kuis gitu tampilnya persoal jadi kita harus harus mengatur waktu jadi kalau tadi kan mengatur ini hanya ya apa skornya ya kalau ini mengatur waktu skornya gak usah kita atur dia ngatur sendiri skornya nanti jadi misalkan ini kita anggaplah satu soal hanya tampil 10 detik gitu nah kita save gitu jadi kita harus mengira-ngira dia jawabnya paling lama berapa detik ya gitu ini pun bisa kita kita ganti 10 detik semua misalkan kita ganti nah ini udah udah 5 soal nih 10 detik kalau sudah selesai kita bisa klik finish quiz finish quiz nah ini boleh kalau sudah finish quiz kita tambahin image atau boleh kita tambahin image kalau enggak gak apa-apa image itu berarti ibaratnya covernya gitu ya covernya tapi dia gak tampil juga sebenarnya gak tampil di soal dia hanya ininya doang ini language-nya kita ganti boleh ingilis boleh indonesia biasanya sih gak ada indonesia lalu grade-nya ya tadi kan grade kelas 1 kan misalkan kelas 1 public to see ya public ya kan anggaplah ini public ya terus di save nah udah selesai gitu kan nah bagaimana cara kita bisa bagaimana cara kita bisa meng-share link-nya gitu ya kan link untuk join-nya nah disini kita harus kita harus klik antara dua dua ini dua pilihan ini bedanya itu adalah play live atau homework kalau live itu berarti anak-anak harus barengan jadi misalkan di kelas ya kita pakai play live atau misalkan anak-anak udah kumpul nih di google meet udah kumpul semua oh berarti kita buat play live aja kalau play live mereka tinggal join menggunakan kode gitu tapi kalau homework tadi kalau homework tadi berarti bedanya adalah dia bisa ngerjain kapan saja dan kita tentukan tentukan tanggal berapa dia bisa ngerjainnya gitu misalkan jam 11 jam 11 nah ini tanggal 29 jam 11 jam 11 lebih 10 gitu misalkan disini gak ada ini nah 7 menit dari sekarang nanti bisa di host nanti kita tinggal kasih linknya saja nih kita kasih linknya aja nih klik linknya nanti bisa dikerjakan coba coba aja nih linknya kayak kayak tadi jangan jangan tuh kelihatan nah ini linknya itu ada di chat tuh saya kasih di chat atau bisa langsung ke join my quiz dot com nanti masukkan kode ini 655 930 ini tapi baru bisa dimulai jam jam 11 jam 11 gitu atau kalau kalau sekarang bisa bisa aja kita coba ya tadi kan join 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 quiznya ini nih kalau kita klik nah dia tampilnya seperti ini anak-anak tampilnya seperti ini tulis nama tulis start nanti klik start nah dia bisa mulai start langsung tanpa harus menunggu yang lain join sekarang nah ini kan dia dia yang kerjain kan nah ini karena 10 detik nanti 10 detik dia gak jawab udah gak bisa jawab gitu ya lanjut nomor 2 apa yang ini oh ini minjiran tanaman gitu ini bisa dihilangin ini memnya ini bisa dihilangin dan dia nanti skornya milih sendiri apa generate sendiri semakin cepat dia jawab maka semakin besar nilainya gitu nah itu buat makanya juga ada musiknya juga nih ada ada musik ada memnya gitu jadi dia kayak ini kan mem kan jadi cuman biar seru-seru gitu ini ini lebih bisa gitu dia nambah kalau dia betul terus-terusan dia dapat tambahan poin bahkan ini bisa dia bisa dia bisa apa namanya dia bisa dikasih kesempatan untuk memperbaiki yang salah tadi selesai selesai kita sudah langsung masuk nah tadi kita lihat sudah masuk belum ya yang sudah ada yang ngerjain belum kita bisa tinggal refresh disini tuh sudah ada sudah masuk sudah di ngerjain kan nah ini yang lain pada ngerjain kayaknya ada yang pada ngerjain juga nyoba tuh misalnya kan sudah ada kelihatan disini jadi kita bisa lihat progressnya oh sudah ada yang ngerjain ada yang belum bahkan secara rekapan tadi nih kita bisa lihat oh ya ini yang jawab ini berapa orang ini per question-nya ada disini overview-nya juga ada nah ini kelihatan overview-nya standarnya kelihatan langsung ya bisa kelihatan langsung gitu coba campur-campur mau mandi mau mandi iya oh iya skornya sekian nah ini cuman dia skornya itu berdasarkan ketepatan jawaban dan kecepatan jawaban gitu ya kan cuman tampilnya satu soal satu soal tampilnya satu soal satu soal gitu dan dia gak bisa kembali ke soal yang sebelumnya iya cuman kalau untuk kelas satu mungkin lebih enak gini kali ya mungkin satu menit iya iya buat seru-seruan untuk kelas satu mungkin bagus ini gitu ya iya ada musiknya ada ininya tapi kalau mau yang lebih formal gitu ya itu bisa iya miss Mel eh apa Mirel iya oke nah ini kalau mau jadi tadi bedanya tadi dua itu ya kalau mau dibuat homework bisa pakai itu atau nah ini deadline ini jadi dia ngambilnya deadline ya jadi kalau jam 11.14 ini gak ada yang ngerjain berarti udah selesai gak bisa dibuka lagi kodanya itu nah ini pembatasannya bedanya disitu deadline-nya cuman sampai 11.14 kalau 11.14 sudah apa selesai gak ada yang ini yaudah selesai oke yaudah selesai iya skor ke angka puluhan iya gampang tinggal ganti skor ke angka angka puluhan bisa gitu dia kan kelihatan nanti overview-nya nih mana yang salah mana yang bener di sini kita tinggal tinggal langsung kelihatan ya tinggal download download Excel-nya aja dia kan download langsung Excel-nya klik download dia langsung ngedownload Excel-nya keren nih Bu Dewi buat di kelas 1 buat di kelas 1 bisa nah ini kan kelihatan tuh Excel-nya ini habis ini mati lagi nih 1 menit ntar join lagi nah itu kelihatan tuh oh iya tuh disini player-nya juga ada tadi saya dapetnya ini akurasinya 100 disini ada ini per per skor ya kan per skor nah ini per ini selamat menikmati 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 selamat menikmati